Intro Beginilah detik-detik Sabpol PP bersama masyarakat membongkar warung remang-remang yang sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar Pembongkaran warung remang-remang ini berkat aduan masyarakat terkhusus ibu-ibu yang sudah sangat resah dengan kegiatan warung-warung tersebut Di mana tempat tersebut diduga digunakan sebagai tempat prostitusi yang sudah lama beroperasi Dengan mudah tanpa menggunakan alat berat, petugas Sabpol PP dibantu Sabpam Desa membongkar bangunan semi-permanen tersebut dengan cara dirobohkan ke bagian sisi jalan Kas Sabpol PP Labuhan Batu Utara singgih menyampaikan bahwa pembongkaran warung remang-remang tersebut Dilakukan karena banyaknya aduan masyarakat yang resah terhadap kegiatan di warung tersebut Pemkap telah menyurati pemilik warung agar segera membongkar warungnya sendiri Tetapi pemilik warung tidak merespon dan terpaksa dibongkar paksa Nah begini, itu berawal dari aduan masyarakat khususnya ibu-ibu perwiritan yang ada di seputaran warung tersebut Mengadu keberatan dengan adanya keberadaan warung tersebut kepada Pak Camat Marbau Kemudian oleh Camat Marbau meminta bantuan kepada kita untuk melakukan penertipan Supaya warung-warung itu tidak lagi melakukan prakteknya yang terindikasi adanya hal-hal yang negatif Nah kemudian kita dari pemerintahan Kabupaten Baru Utara khususnya Satpol PIP Turun ke lapangan pada saat itu Melakukan sosialisasi dan cek PKP Yang pada saat itu memang ada ditemukan indikasi hal-hal yang tidak baik di lokasi tersebut Oleh karenanya kemudian kita meminta kepada pemilik warung untuk melakukan penutupan atau pembongkaran Selanjutnya mereka meminta waktu kepada kita untuk melakukan pembongkaran Warung mereka sendiri kurang lebih 7 hari mereka minta waktu pada saat itu Setelah 7 hari ternyata mereka tidak melakukan pembongkaran Nah kemudian masyarakat mengadu lagi kepada Pak Camat Marbau Bagaimana tidak lanjut tindakan pemerintah dalam hal ini terhadap warung-warung tersebut Oleh karenanya kemudian kemarin Pak Camat Marbau mengirim surat lagi kepada kita Untuk memohon bantuan personil melakukan pembongkaran terhadap warung tersebut Nah kemudian atas kesepakatan waktu yang ditentukan Meski dibongkar oleh petugas pemilik warung tidak tampak melakukan penolakan Kami bersama-sama ibu-ibu turun ke lokasi yang kemudian kita lakukan pembongkaran terhadap warung tersebut Meski dibongkar oleh petugas pemilik warung tidak tampak melakukan penolakan Sebab petugas sebelumnya telah menyuruh hati pemilik Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan